Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Saat ini kita berada di tahun 2019 Masehi atau 1440 Hijriah Belakangan ini banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dunia ini Yang diindikasikan sebagai pertanda hari kiamat semakin dekat Terutama di dunia Arab 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kabar akan fenomena-fenomena tersebut Dan anehnya lagi saat ini telah banyak kabar tersebut yang nyata kebenarannya Apakah benar kiamat sudah semakin di depan mata kita? Popai TV akan memberi informasi terkait hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat yang sudah tampak Tetapi sebelumnya jangan lupa terus berlangganan channel ini secara gratis Pencet tombol subscribe dan nyalakan ikon lonceng agar kalian terus update info dari Popai TV Terima kasih Menghijaunya tanah Arab Jazirah Arab adalah wilayah yang didominasi oleh gurun pasir dan tanah yang tandus Serta suhu maksimalnya yang sering hampir mencapai 50 derajat celcius Jarang sekali vegetasi tanaman yang dapat tumbuh dalam keadaan ekstrim tersebut Akan tetapi belakangan ini wilayah Arab sering dilanda hujan bahkan di Makkah sampai terjadi banjir dan di beberapa wilayah Arab juga dituruni oleh salju Menyebabkan rumput-rumput dan tanaman-tanaman menjadi tumbuh dengan subur Seperti terlihat pada video berikut Masya Allah Tuh Barakallah Kita sekarang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah dan kita sudah keluar dari kota Al-Madinah Kita dalam perjalanan menuju ke Taif Dan ini gunung-gunung yang ada di sekitar perjalanan menuju ke Taif Masya Allah Tuh Barakallah Semuanya berubah menjadi hijau dalam semalam Syuf Empat tahun saya tinggal disini Gunung-gunung batu ini berubah menghijau dan tumbuh rumputan Semuanya rumput tumbuh Padahal batu semua ini Masya Allah Tuh Barakallah Kata Rasulullah SAW Dalam hadis tadi kembali menghijau Hatta ta'uda ardul Arabi muruja Dan arti dari muruja Adalah Al-ardul wasi'ah kathiratun nebat Subhanallah Tanah yang lapang Tanah yang lapang Daratan Arab yang sebelumnya terkenal gersang dan tandus sudah menjadi hijau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Hari akhir tidak akan datang kepada kita Sampai dataran Arab Sekali lagi menjadi daratan berpadang rumput Dan dipenuhi dengan sungai-sungai Hadis rewayat muslim Berlomba-lomba membangun bangunan tinggi Ini adalah Dubai tahun 1960-an Tak tampak gedung pencakar langit layaknya hari ini Ini Arab Saudi tahun 1970-an Sama gedung tinggi belum banyak terlihat Sebenarnya negeri Arab sebelum ditemukannya minyak bumi Adalah negara yang belum sekaya saat ini Bahkan banyak warga-warga dari sebagian besar negara Arab Hanya pengembala Tahun 1938 Saat Arab Saudi menemukan minyak Dan negara Arab lain mengikutinya Negara Arab menjadi kaya raya seperti sekarang ini Pembangunan terus dilakukan Begitu juga pembangunan gedung-gedung tinggi Saat ini 2019 Tercatat 2 dari 5 gedung tertinggi di dunia Terletak di negara Arab Yaitu Buruj Khalifa di posisi pertama Dengan tinggi 830 meter Dan Royal Clock Tower di Arab Saudi Di posisi keempat dengan tinggi 601 meter Dan masih banyak lagi gedung-gedung tinggi Di Uni Emirat Arab dan negara Arab lainnya 1400 tahun yang lalu Nabi pernah mengabarkan Bahwa kiamat akan terjadi Apabila Dan engkau menyaksikan Orang-orang yang tidak memakai sandal Telanjang lagi miskin Yang mengembala domba Berlomba-lomba Membuat bangunan tinggi Hadis riwayat muslim Kemudian sahabat bertanya Siapakah orang tersebut ya Nabi Kemudian Nabi menjawab Orang Arab Bukankah saat ini Kita dapat menyaksikan bahwasannya Negara-negara Arab Berlomba-lomba Dalam meninggikan bangunan Gunung-gunung di Mekah Mulai berlubang Mekah adalah salah satu kota Di muka bumi Yang disebut Nabi Akan menunjukkan Tanda-tanda akan terjadinya kiamat Kota Makkah Terletak dikelilingi oleh Gunung-gunung batu yang tandus Jemaah Haji Umroh Yang sepanjang tahun Berjumlah jutaan Menyebabkan intensitas selalu lintas Di Arab Saudi Yang cukup tinggi Pemerintah Arab Saudi Juga menyiasati Untuk mempersingkat Waktu tempuh perjalanan Dengan membuat terowongan Terowongan yang menembus Gunung batu Di Arab Saudi Banyak ditemukan 2011 saja Sudah 55 buah terowongan Di kota Mekah Secara istilah Terowongan adalah Tembusan atau lubang Di bawah permukaan tanah Atau gunung Hebatnya Lubang-lubang yang terdapat Di gunung ini Telah pernah dikabarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 1400 tahun Yang silam Nabi pernah bersabda Terkata tanah-tanah Kiamat yang sudah dekat Jika kamu lihat Gunung-gunung di Mekah Ada lubang yang menembusinya Bayangan jam Al-Sa'ah Sudah menutupi Ka'bah Ini adalah Mekah Sekitar tahun 2000an Jika sekilas kita lihat Hanya menara-menara Sekitar Ka'bah lah Yang terlihat tinggi Dan ini adalah Mekah Tahun 2019 Mekah tepatnya Komplek Masjidil Haram Saat ini Terlihat sangat megah Dengan latar belakang Mekah Royal Clock Tower Menara jam ini Menjulang tinggi Dengan ketinggalan Sekitar 601 meter Tak jarang Karena ketinggiannya Bayangan menara ini Menawingi Atau menutupi Ka'bah 1400 tahun Nabi Muhammad S.A.W. Pernah menjelaskan Pada sahabat Bahwa kiamat Akan terjadi Jika Al-Sa'ah Telah membentangkan Bayangannya Sehingga bayangannya Ka'bah Tidak akan tampak As-Sa'ah sendiri Dalam bahasa Arab Juga diartikan Sebagai jam Bukankah kita Saat sekarang Sudah menyaksikan Hal tersebut Wallahu'alam Demikianlah info Kali ini Dari PoyTV Apabila video ini Bermanfaat Silahkan like Dan share Jika ada yang ingin Menambahkan Silahkan komen Di kolom komentar Biasakan komentar Dengan bahasa yang santun Terima kasih Dari PoyTV Terima kasih.